Salam sehat selalu parewa, semoga parewa semua sedang tidak fakir kuota, untuk menikmati audiobook dari kami. Sebelum kita lanjut, silakan subscribe channel ini, dan nyalakan loncengnya, untuk mendapatkan notifikasi ketika video terbaru telah di upload. Tidak menunggu berlama-lama lagi, langsung saja kita simak audio bu ini. Maha karya dari penulis kebanggaan tanah air. Asmaraman S. Ho. Ping. Ho. Suling Emas, bagian K. 55. Kaget sekali hati busong melihat kolam air yang amat besar, terbuat daripada batu. Untuk memenuhi kolam ini, sedikitnya ia harus mengambil air 10 kali. Celaka benar, ia tertipu. Akan tetapi apa boleh buat, nasi sudah memasuki perut, ia harus memenuhi janjinya. Hatinya mendongkol bukan main, atas kekejaman orang-orang tua ini menipu dia, akan tetapi mulutnya tidak berkata apa-apa. Setelah kedua tahang air berpindah tempat, ia lalu mendaki lagi. Menjelang senja, sudah sembilan kali ia mengambil air. Pundaknya serasa hendak copot, kedua kakinya seperti hendak lumpuh, tubuhnya sakit dan kelelahan yang dideritanya hebat sekali. Akan tetapi sekali lagi, kolam itu akan penuh. Ia sudah bekerja setengah hari untuk menebus hutang perutnya tadi. Hahaha, anak baik. Kejujuran dan kekerasan hatimu menciptakan keuletan yang luar biasa. Kau hampir lulus, tinggal satu kali lagi. Sebentar akan kuceritakan kepada nyonya muda, tentu ia tertarik dan menaruh kasihan kepadamu. Dengan wajah muram busong hanya menjawab pendek. Aku tidak membutuhkan kasihan orang. Lalu ia membawa pikulan kosong mendaki bukit lagi, memaksa tubuhnya untuk berjalan gagah. Akan tetapi karena memang sudah amat lelah, mana bisa ia berjalan dengan langkah tegap. Ia terhuyung, huyung dan kedua kakinya tersaruk-saruk. Hebatnya, aliyong malah menertawainya, membuat ia makin jengkel dan desakan hatinya untuk beristirahat ia tekan kuat-kuat. Untuk kesepuluh dan penghabisan kalinya ia tiba di bawah pohon besar, mengisi kedua tahang itu penuh air. Biarpun masih kecil, busong maklum bahwa sekali ia beristirahat menurutkan dorongan hatinya, ia takkan mampu menyelesaikan pekerjaannya. Maka ia memaksa diri dan memikul lagi pikulannya yang kini ia rasakan bukan main beratnya, seakan-akan bukan dua tahang air yang dipikulnya, melainkan dua puluh. Baru ia menuruni tebing pertama, tiba-tiba ia mendengar suara orang. Wajahnya berubah dan ia cepat-cepat menghampiri tempat itu dengan hati-hati sekali, sejenak lupa akan kelelahan kedua kakinya. Itulah suara gurunya. Suara gurunya tertawa-tawa bergelak, karena takut kalau-kalau Pak Ji Usin Ong masih bersama gurunya. Bu Song tidak berani muncul begitu saja. Ia mengintai dari balik batu karang besar dan melihat betapa gurunya berdiri sambil bertolak pinggang dan tertawa di depan tiga orang laki-laki. Seorang di antara mereka bermuka bopeng penuh totol-totol hitam orang yang berdiri di tengah memakai pakaian tambal-tambalan, dan orang ketiga bermuka sempit seperti tikus. Hahaha, Kei Ong, aku sudah menduga bahwa kau tentu akan menyambutku dengan meriah, memanggil semua sekutumu. Tak bisa mengharapkan sifat jantan dari seorang pengemis. Akan tetapi aku tidak takut, Kei Ong. Kerahkan semua sekutumu untuk menjadi saksi, siapa di antara kita yang lebih kuat. Apakah kau sudah siap? Demikian kata Kim Mo Taesu. Pou Ki Lui atau Pou Kei Ong tersenyum menyeringai. Kim Mo Taesu, kau sombong benar. Memang sahabat-sahabat baikku ikut datang karena mereka ini pun tertarik sekali mendengar bahwa kau datang. Telah lama mereka mendengar namamu dan ingin sekali menyaksikan apakah nama besarmu itu tidak sia-sia belaka. Sahabatku ini adalah Hua Bin Leong, naga muka kembang, dari pantai timur, raja sekalian penjaga gunung perampok. Ia menunjuk seorang sebelah kanannya yang bermuka bopeng. Sahabat yang seorang ini adalah Sin Chiang Haima, kuda laut bertangan sakti, juga tokoh pantai timur, raja daripada bajak. Masih ada beberapa orang sahabat baikku yang akan datang menjumpaimu. Apakah kau takut? Bu Song mendengarkan semua itu dengan hati berdebar. Wah, gurunya telah bertemu orang-orang jahat, pikirnya. Pada saat itu, tiba-tiba telinga kanannya dijewer orang, Bu Song kaget dan melirik. Kiranya kakek akui yang menjewernya. Hayo pikul tahang air itu dan bereskan pekerjaanmu. Pemalas bisik si kakek tanpa melepaskan telinga Bu Song. Bu Song kaget dan ia cepat bangkit lalu memikul pikulannya. Ia tidak takut, melainkan taat karena tahu akan kewajiban. Tinggal sekali lagi mengantar air, kemudian ia akan lari kembali ke sini menonton gurunya. Kakek akui melirik ke arah mereka yang sedang bantah-bantahan, nampaknya gelisah dan menarik telinga Bu Song agar anak itu berjalan lebih cepat. Setelah agak jauh dari situ, kakek itu mengomel. Anak Tolol, apakah kau mencari mampus? Banyak tontonan di dunia ini, akan tetapi yang ditonton adalah harimau yang hendak bertempur melawan serigala-serigala. Gila betul, hayo cepat dan jangan sekali-sekali kau beristirahat sebelum kau sampai di rumah. Aku jalan lebih dulu, sekali berkelebat kakek itu sudah meloncat jauh ke depan, dan Bu Song sambil mengeluh di dalam hatinya memaksa diri untuk berjalan pula menuruni bukit. Istirahat yang sebentar tadi benar-benar membuat kedua kakinya hampir tak dapat dipakai berjalan. Akan tetapi ia menggigit bibir, memaksa diri untuk cepat-cepat menyelesaikan tugasnya agar ia dapat kembali ke tempat itu untuk menjumpai gurunya. Sementara itu, Kim Mo Taesu masih tertawa bergelak mendengar ucapan Po Ke Ong. Hahaha, segala rampok dan bajak, pantas menjadi sahabat pengemis. Akan tetapi aku tidak punya urusan dengan segala macam rampok dan bajak. Aku sengaja datang untuk mengulangi tantanganku kepadamu, Ke Ong. Mari kita mulai. Ucapan itu merupakan penghinaan hebat bagi tokoh bajak dan tokoh rampok itu. Si muka bopeng Hua Bin Leong sudah melangkah maju, diikuti oleh si kuda laut. Mereka ini belum tua, paling banyak berusia 40 tahun. Begitu tiba di depan Kim Mo Taesu, Hua Bin Leong melolos sebatang golok besar yang terselip di punggungnya. Adapun si kuda laut mengeluarkan sebatang cambuk yang terbuat daripada ekor ikan pi. Keduanya berdiri dengan sikap menantang. San Ong, Raja Gunung, biarkan aku menghadapi jembel kelaparan yang sombong ini, kata si tokoh bajak yang menyebut temannya Raja Gunung. Cambuk ikan pi di tangannya digerak-gerakkan di atas kepala sehingga terdengar suara bersiutan mengerikan. Ekor ikan pi itu penuh duri-duri yang runcing, kalau sekali mengenai kulit tubuh manusia benar-benar akan mengakibatkan luka yang hebat. Bersabarlah, Hai Ong, Raja Laut, biarkan aku menghadapinya lebih dulu. Hei, Kim Mo Taesu, aku sudah lama mendengar namamu yang baru muncul, dan dengan maksud baik aku ingin sekali berkenalan dan menyaksikan kelihayaanmu. Siapa kira, kau begini sombong dan tidak memandang orang lain? Keluarkan senjata-mu, biar aku Hua Bin Leong mencoba sampai di mana kehebatanmu maka kau bersikap sesombong ini. Hahaha, Raja Pengemis dibantu oleh Raja Laut dan Raja Gunung, benar-benar hebat. Segala macam Raja sudah berkumpul di sini, biarlah kuantar kalian menghadap Raja Akhirat. Tentu saja kedua orang Raja Penjahat itu menjadi marah sekali. Hua Bin Leong si Muka Bopeng yang sudah bertahun-tahun merajalela di hutan-hutan dan gunung-gunung, menjadi Raja dari sekalian kecu dan rampok, baru kali ini merasa dipandang rendah orang. Ia membentak marah dan tanpa menanti lawan mengeluarkan senjata, ia sudah menyambar ke depan dan golok besarnya di ayun mengarah leher Kim Mo Taesu. Wood, shoot, string, Kim Mo Taesu yang melihat datangnya golok berkelebat, tidak mengelak malah menggerakkan tangannya, dengan jari tengah tangan kanan ia menyentil golok lawan yang sedang terbang mengarah lehernya itu. Hebatlah tenaga sentilan dari Kim Mo Taesu ini, karena hampir saja golok itu terlepas dari pegangan si Muka Bopeng, bahkan Raja Gunung itu terhuyung-huyung hampir roboh. Marahlah si Raja Laut melihat kawannya mendapat malu. Senjatanya ekor ikan pi yang menyeramkan itu melecut di udara, mengeluarkan bunyi, swing-swing-swing, dan berkelebatan diputar-putar di atas kepalanya lalu menyambar bertubi-tubi ke arah Kim Mo Taesu. Pendekar sakti ini tidak berani bertindak sembrono. Ia belum tahu bagaimana sifat senjata lawan yang aneh ini, maka beberapa kali mengelak. Gerakannya perlahan dan lambat saja, akan tetapi tak pernah senjata ekor ikan pi itu dapat menyentuh kulitnya. Setelah mempergunakan hidungnya mencium-cium di kalas senjata itu lewat, Kim Mo Taesu yakin bahwa senjata ini hanya mengerikan tampaknya, akan tetapi tidak mengandung racun berbahaya, maka sambil mengelak daripada tusukan golok si Raja Gunung yang sudah mengeroyoknya, Kim Mo Taesu menyambar ekor ikan pi itu dan menjepit ujungnya dengan dua jari tangan kiri. Ia menggunakan tenaga membetot sehingga ekor ikan pi itu menegang, kemudian pada saat si Raja Gunung Hua Bin Lyong dengan girang menyerangnya dari belakang, tiba-tiba ia mengerahkan tenaga betotan dan melayanglah cambuk ekor ikan pi itu ke arah penyerang di belakangnya. Hua Bin Lyong berteriak kesakitan, Kim Mo Taesu cepat membalik, sekali merenggut ia berhasil menyambar golok lawan yang terluka itu dan di lain saat golok itu sudah terbang dan menancap pada paha Raja Laut yang masih terlongong karena senjatanya tadi kena dirampas lawan. Ia terguling dalam saat hampir berbareng dengan Raja Gunung, masing-masing terluka oleh senjata kawan sendiri. Luka yang tidak membahayakan keselamatan nyawa, namun cukup hebat untuk membuat mereka tak mampu bertempur lagi dan harus beristirahat untuk beberapa pekan. Tanpa mempedulikan lagi mereka berdua yang kini merangkak-rangkak menjauhkan diri dari itu, Kim Mo Taesu menghampiri Paul Kaeyong, memandang tajam dan berkata, Sudah kukatakan bahwa aku tidak mempunyai urusan dengan segala rampok dan bajak. Mengapa kau mendatangkan penjahat-penjahat macam begitu untuk mengganggu pertemuan kita? Segala macam penjahat kecil yang tidak ada artinya, memuakkan saja. Paul Ki Lui tersenyum menyeringai. Kim Mo Taesu, Jangan buru-buru merasa tekebur dan bangga. Masih ada beberapa orang sahabat yang ingin sekali bertemu denganmu. Setelah berkata demikian, Paul Ki Lui lalu membalikkan tubuh, menjura dan memberi hormat sambil berkata, Cu Wilosianwe, harap sudi memperlihatkan diri. Dari balik pohon dan batu besar bermunculan beberapa orang dan dapat dibayangan betapa heran dan kagetnya hati Kim Mo Taesu melihat mereka. Di antaranya banyak yang ia kenal sebagai tokoh-tokoh sakti yang pernah menjadi lawannya, yaitu Ban Pi Lo Chia Pendeta Gundu Raksasa, musuh lamanya yang memang ia cari untuk membalaskan kematian bekas kekasihnya, Ang Siao Hua si Ratu Pelacur. Orang kedua yang dikenalnya bukan lain adalah Ma Taikun, sute adik seperguruan. Bengkau cupat Jiusin Ong Liu Gan yang pernah bermusuhan dengannya, karena cemburu dan iri hati karena paman guru ini mencintai murid keponakannya sendiri, yaitu Liu Lusian. Ia maklum bahwa Ma Taikun membencinya seperti ia membenci Ban Pi Lo Chia, dengan dasar yang sama, ialah merenggut wanita terkasih. Selain dua orang yang merupakan tandingan berat ini, muncul pula tokoh-tokoh dunia pengemis, yaitu Kim Tung Sin Yang dan Koi Tung Tiang Lo dari Sin Yang. Di dekat Ban Pi Lo Chia berdiri seorang laki-laki berusia 30 tahun lebih, sikapnya tenang dan serius, sikapnya gagah. Dia ini adalah Lau Kiat, murid terkasih Ban Pi Lo Chia. Lau Kiat ini seorang petualang dari selatan yang merantau ke utara, bertemu dan dikalahkan Ban Pi Lo Chia lalu menjadi muridnya. Ilmu kepandainya cukup hebat, hanya setingkat lebih rendah daripada tingkat suhengnya, yaitu Ba Hisan. Haha, Kim Mo Taisu, kurasa kau sudah mengenal mereka ini, bukan? Ataukah perlu aku memperkenalkan mereka kepadamu? Kim Mo Taisu tidak menjawab, akan tetapi Ban Pi Lo Chia tertawa bergelak. Hahaha, tak usah diperkenalkan, aku dan dia adalah kenalan lama. Kau adalah pemuda sastrawan yang tampan bernama Kui Seng yang berjuluk Kim Mo Eng dan yang sekarang sudah bangkrut menjadi pengemis jembel gila lalu berjuluk Kim Mo Taisu. Hahaha, kenalan lama, orang si Kui ini dengan aku pun mempunyai perhitungan lama yang belum dibereskan, Paul Pangcu. Kata Matai Kun yang tidak suka banyak bicara lalu maju menerjang Kim Mo Taisu dengan pukulan yang mengeluarkan sinar merah. Melihat tangan yang kemerahan itu, maklumlah Kim Mo Taisu bahwa Matai Kun telah dapat menyempurnakan Ang Tok Chiang, tangan racun merah yang memang telah dimilikinya sejak dahulu. Namun, ketika ia mengelak, kagetlah ia karena dari kepalan tangan merah itu tampak uap mengepul putih yang seakan-akan menyambar mukanya dengan hawa pukulan yang amat hebat. Biarpun pukulan itu tidak mengenai sasaran, namun hawa pukulannya yang berupa uap putih itu masih merupakan ancaman hebat. Dengan kaget Kim Mo Taisu mencelat mundur dan mengatur sikap, karena lawannya ini ternyata telah maju amat pesat kepandainya. Memang sesungguhnya tepat dugaan Kim Mo Taisu itu. Kini Matai Kun yang meninggalkan Bengkau, bertahun-tahun bertapa sambil menggembleng diri sehingga ia berhasil menyempurnakan Ang Tok Chiang sedemikian rupa dan merobahnya menjadi ilmu pukulan yang ia namakan Cui Beng Chiang, tangan pengejar nyawa. Kembali Matai Kun menerjang maju, dari kedua tangannya keluar hawa pukulan berputar-putar yang amat panas. Terpaksa kali ini Kui Seng menggunakan Bian Sin Kun, tangan kapas sakti, untuk menangkis karena selain tak mungkin menghadapi desakan lawan tangguh hanya dengan berkelit, juga ia ingin menguji kekuatan lawan. Ketika kedua lengan bertemu, Matai Kun kaget sekali karena merasa betapa tanaganya seperti tenggelam dan tangan lawan sedemikian lunaknya sehingga ilmunya Cui Beng Chiang tidak berpengaruh sedikitpun, sebaliknya ada hawa dingin yang menjalar dari tangannya sampai ke pangkal lengan. Oleh karena ini, cepat ia menarik tangannya, menjatuhkan diri ke belakang dan bergulingan. Hanya dengan cara ini ia dapat terbebas dari pengaruh Bian Sin Kun. Sambil melompat berdiri, diam-diam Matai Kun juga maklum bahwa ilmu kepandaian Kui Seng ternyata telah meningkat hebat. Maka ia bersikap hati-hati dan menyerang lagi dengan Cui Beng Chiang, ditujukan ke arah anggota tubuh yang berbahaya, tidak mau lagi bertanding mengadu tenaga seperti tadi. Ban Pilo Chia tertawa bergelak, Huahahaha, Kim Motaisu, kiranya kau telah memperoleh sedikit kemajuan, pantas saja kau berani berlagak. Kau makan cambukku, ucapan ini disusul suara ledakan cambuk di udara dan tampaklah gulungan sinar hitam yang membentuk lingkaran-lingkaran besar kecil melayang dari tangan Ban Pilo Chia. Itulah cambuknya yang hebat, yang terkenal sebagai senjata tunggalnya yang ampuh disebut Louis Kong Pian, cambuk petir, terbuat daripada sirip dan ekor ular laut hitam yang hanya dapat ditemukan di laut utara, di antara gunung-gunung es. Bagus, kalian pengecut-pengecut besar boleh mengeroyokku. Kim Motaisu tertawa mengejek dan berkelebat cepat menyelinap di antara garis-garis lingkaran yang dibentuk sinar cambuk, kemudian membalas lawan lama ini dengan sebuah tendangan kilat. Ketika Ban Pilo Chia menangkis tendangan ini dengan tangan kirinya, Kim Motaisu mempergunakan tenaga tangkisan lawan untuk mencelat ke arah matai kun dan sudah mendahului orang si ma ini dengan sebuah gerakan dari ilmu silat lo haikun pengacau lautan. Demikian cepat dan tak terduga gerakannya ini sehingga biarpun matai kun sudah cepat menangkis, namun pundaknya masih kena tampar, kelihatannya tidak keras namun cukup membuat matai kun terlempat dan bergulingan sampai 5 meter jauhnya. Namun matai kun memiliki kekebalan dan tenaga dalamnya sudah cukup kuat, maka ia dapat melompat bangun kembali sambil menerjang maju dengan kemarahan meluap-luap. Pada saat itu, murid Ban Pilo Chia yang bernama Lau Kiat sudah maju pula. Dia ini bersenjatakan sebuah tongkat dan gerakannya ternyata cukup hebat. Pemuda ini menerjang tanpa banyak suara, akan tetapi serangannya selain kuat juga sungguh-sungguh sehingga sekali gebrakan saja ia sudah mengirim serangan sampai tiga jurus. Kim Mo Taesu menggunakan ginkangnya menghindarkan diri dan ia belum sempat membalas pemuda si Lau itu karena kini kedua orang ketua Kaipang sudah menerjangnya juga sehingga dalam sekejap mata ia sudah dikurung oleh lima orang lawan yang memiliki ilmu kepandaian tinggi, terutama sekali tentu saja Ban Pilo Chia dan Matai Kun. Kim Mo Taesu maklum bahwa orang-orang pandai dan keadaannya berbahaya, namun seujung rambut pun ia tidak terjadi gentar. Sambil mengerahkan jinkangnya yang kini menanjak tinggi tingkatnya sejak ia berlatih di dalam neraka bumi, ia malah mengejek kepada Pou Ki Lui yang masih berdiri menonton. Hatinya panas bukan main dan diam-diam ia kagum akan kecerdikan Raja Pengemis yang masih muda itu, yang dapat mengerahkan dan mempergunakan orang-orang pandai sedangkan dia sendiri enak-enak menonton. Aha, tikus si Pou yang mengaku Raja Pengemis, kiranya kau hanyalah Raja Pengecut yang mengandalkan kawan banyak, ia terpaksa hanyalah Raja Pengecut yang mengandalkan kawan banyak. Ia terpaksa berhenti untuk menangkis pukulan tongkat Lau Kiat yang tak dapat ia elakan. Tangkisan ini disertai tenaga dalam sehingga Lau Kiat berteriak kaget dan terlempar sampai jauh bersama tongkatnya. Kemudian Kim Mo Taesu sudah berkelebat lagi menghindar dari sambaran cambuk Ban Pi Lo Chia, sambil mengelak kakinya mencongkel ke arah Koai Tung Tiang Lo. Orang tua yang menjadi ketua perkumpulan Pengemis di Sin Yang dan sudah terjatuh ke dalam tangan Pou Kei Ong ini berteriak kaget, roboh terguling-guling dan tak dapat berdiri lagi karena sambungan lutut kanannya terlepas. Haha, Pou Kei Ong, kau tidak berani menghadapi aku, bukan? Melihat betapa dikeroyok lima, lawannya itu masih dapat mengejeknya bahkan merobohkan Koai Tung Tiang Lo. Diam-diam Pou Ki Lui terkejut sekali. Ia maklum bahwa Kim Mo Taesu memang lihai, akan tetapi tidak mengira akan dapat menghadapi pengeroyokan orang-orang sakti seperti Ban Pi Lo Chia dan yang lain-lain itu. Kim Mo Taesu, kematian sudah di depan mata masih berani mengoceh. Teriak si Raja Pengemis dan cepat ia menerjang maju, menggabungkan diri dengan barisan pengeroyok sehingga kini Kim Mo Taesu dikeroyok lima. Akan tetapi pengeroyokan yang sekarang ini jauh lebih berat dibanding dengan tadi. Koai Tung Tiang Lo bukanlah seorang yang memiliki kepandaian seperti Raja Pengemis ini. Begitu maju dan menerjangnya dengan tubuh berputar-putar sehingga tangan dan kakinya bergerak-gerak seperti angin badai dan kelihatannya seperti berubah menjadi belasan banyaknya. Kim Mo Taesu maklum bahwa dia inilah lawan yang berat, tidak kalah berat jika dibandingkan dengan Ban Pi Lo Chia, malah lebih lihai daripada Ma Taekun. Sibuklah Kim Mo Taesu sekarang, tadipun ia sudah repot melayani desakan para pengeroyoknya dan hanya menghindar mengandalkan kecepatan gerakannya. Akan tetapi sekarang pengeroyokan ditambah dengan Po Kai Ong yang ternyata memiliki gerakan yang hampir sama cepatnya dengan dia sendiri. Betapapun Kim Mo Taesu mengerahkan kepandaian, tetap ia tidak mempunyai kesempatan sama sekali untuk balas menyerang. Namun, kelima orang lawannya itu pun terheran-heran betapa orang yang mereka keroyok itu selalu dapat menghindar dari serangan yang bertubi-tubi itu. Hahaha, alangkah gagahnya, tokoh-tokoh Kang O yang terkenal mengeroyok seorang lawan yang bertangan kosong. Kim Mo Taesu sempat mengejek, akan tetapi ejekan ini ia bayar dengan terpukulnya pinggang oleh tongkat di tangan Kim Tung Sinkai. Sebetulnya hal ini memang tak terelakkan lagi. Karena ia bicara, maka pencurahan panca inderanya terganggu dan pada detik yang bersamaan, setelah berhasil menghindarkan yang lain, ujung cambuk Ban Pilo Chia menyambar dari atas sedangkan tongkat Kim Tung Sinkai menghantam ke arah pinggang. Tiga orang pengeroyok lain telah menutup jalan keluarnya, maka ia harus mengadakan pilihan. Menghindarkan tongkat berarti membuka jalan untuk datangnya cambuk, menghindarkan cambuk harus menerima hantaman tongkat. Kim Mo Taesu tentu memilih dihantam tongkat, karena ia maklum bahwa hantaman ujung cambuk di tangan Ban Pilo Chia merupakan bahaya maut, sedangkan Kim Tung Sinkai biarpun lihai, dapat ia atasi tenaganya. Buk, Kim Mo Taesu merasa pinggangnya agak sakit, akan tetapi di lain pihak Kim Tung Sinkai menyeringai aneh dan tubuhnya terangkat ke atas. Kim Mo Taesu menggunakan kesempatan ini meluncur lewat di bawah kedua kaki Kim Tung Sinkai yang masih terpengaruh oleh benturan tenaga dalam sehingga empat orang pengeroyoknya tidak berani turun tangan khawatir akan mengenai tubuh kawan sendiri. Kesempatan ini dipergunakan oleh Kim Mo Taesu untuk meloncat tinggi ke atas pohon, dan beberapa detik kemudian ia telah turun kembali ke atas tanah, tangan kanannya memegang sebatang cabang pohon itu. Hahaha, sekarang ada senjata di tanganku? Majulah, ia menantang dan kagum juga melihat bahwa Kim Tung Sinkai sudah pulih kembali, agaknya tidak terluka. Ia heran tadinya karena tahu betul bahwa ketika pinggangnya terpukul, ia mengerahkan Sinkang yang tentu akan membuat tenaga kakek itu membalik dan melukai isi perutnya sendiri. Akan tetapi ketika melirik ke arah Pou Keong yang baru saja mengantongi bungkus merah, ia dapat menduga bahwa tentulah si raja pengemis itu yang mempunyai obat penawar yang manjur sekali. Kini tanpa menanti datangnya pengeroyokan, Kim Mo Taesu mendahului menggerakkan cabang pohon liu itu dan serta merta ia mainkan ilmu pedang Kep Jit Seng Kiam, ilmu pedang 17 bintang, yang ia cipta dan sempurnakan dengan dasar ilmu yang ia baca dari kitab perbintangan di dalam neraka bumi. Hebat sekali gerakannya ini, karena selain ilmu pedang itu merupakan ilmu pedang sakti yang diciptakan menurut pengalaman dan ilmu pengetahuan, juga memang seluruh anggota tubuh Kim Mo Taesu sudah terlatih sehingga hawa Sinkang di dalam tubuhnya sudah mencapai tingkat yang sukar dicari bandingannya lagi. Cabang kayu di tangannya itu mengeluarkan bunyi seperti angin mendesir-desir, membentuk sinar kehijauan bergulung-gulung dan tampak membayang dalam gulungan sinar itu 17 batang kayu. kelihatan jelas sekali cabang-cabang ini bergerak ke sana kemari membagi-bagi serangan kepada lima orang lawan. Dengan bersenjatakan cabang kayu mainkan kebjit Seng Kiam, Kim Mo Taesu masih terus bertahan, akan tetapi tidak sepayah tadi. Kini ia mampu balas menyerang, akan tetapi karena daya serangnya hanya satu bagian saja sedangkan yang sembilan bagian dipakai untuk bertahan, maka tentu saja serangan balasannya itu tidak ada artinya bagi lawan seperti Ban Pi Lo Chia, Po Kai Ong dapat mengimbangi. Hanya kedua orang lainnya Kim Tung Sin Kai dan Lau Kiat murid Ban Pi Lo Chia yang tingkat kepandainya lebih rendah terpengaruh serangan balasannya. Melihat ini, Kim Mo Taesu lalu menunjukkan serangan balasan kepada dua orang itu. Ketika ia mendapat kesempatan, cepat sekali cabang kayu di tangannya bergerak disertai seruan keras, tubuhnya menyambar laksana seekor burung Garuda. Kedua orang yang diserang itu tiba-tiba menjadi silau matanya oleh sinar yang menyambar dahsyat. Mereka mencoba untuk menangkis dengan tongkat di tangan mereka, akan tetapi tongkat mereka, seakan-akan terbetot oleh tenaga raksasa, terlepas dari tangan mereka, kemudian sinar hijau berkelebat cepat dan robohlah Kim Tung Sin Kai dan Lau Kiat, muntah darah. Beberapa orang anggota pimpinan pengemis yang kiranya sudah berkumpul di sekitar tempat itu, cepat maju menolong dan membawa mereka mundur. Hahaha, Po Ke Ong, Ban Pilo Chia dan Ma Taikun, apakah tidak perlu kalian tambah lagi jumlah pengeroyokan? Kim Mo Taesu masih mengejek sambil memutar cabang kayu di tangannya. Marahlah tiga orang itu, terutama sekali Ban Pilo Chia. Beberapa tahun yang lalu, ia masih dapat mengatasi kepandayan Kim Mo Eng, dan selama ini kepandainya sendiri tidak berkurang, sungguh pun tenaga dalam dan hawa sakti di dalam tubuhnya tentu tidak memperoleh kemajuan karena terlalu menuruti nafsu birahinya yang tak kunjung padam. Namun ia merasa lebih unggul daripada seorang lawan semuda Kim Mo Eng yang kini menjadi Kim Mo Taesu. Ia jauh lebih tua, tentu lebih terlatih dan lebih berpengalaman. Maka mendengar ejekan ini, matanya melotot besar kemerahan, mulutnya mengeluarkan gerengan seperti beruang terluka dan tanpa berkata apa-apa Ban Pilo Chia memutar cambuknya dengan pengerahan tenaga sekuatnya sehingga cambuk itu meledak-ledak dengan kerasnya lalu membentuk sinar hitam yang melingkar-lingkar dan bagai hujan datang menyambar ke arah Kim Mo Taesu tidak berani memandang rendah, cepat memutar cabang liu di tangannya, membentuk sebuah bayangan payung yang melindungi tubuhnya dari atas. Pou Ki Lui biarpun masih muda, namun dia belum pernah menemui lawan tangguh, maka sekali ini ia pun amat penasaran. Ilmu kepandainya adalah warisan orang sakti yang merupakan ilmu yang jarang ditemui orang di dunia persilatan, dan dalam hal tenaga dalam hawa sakti, dia boleh dibilang termasuk orang tingkatan tinggi. Ketika tadi Kim Mo Taesu mengambil cabang pohon itu untuk senjata, ia pun sudah mengeluarkan senjatanya, yaitu sebatang tongkat pula, yang ia mainkan seperti orang bermain toya, kini melihat betapa lawan yang dikeroyok itu berhasil merobohkan dua orang kawan, ia menjadi marah dan penasaran. Pou Ki Lui berseru keras, menekan ujung tongkat yang ada rahasianya sambil mencabut dan tahu-tahu sebatang pedang telah ia keluarkan dari dalam tongkat, pedang yang mempunyai sinar merah. Kemudian dengan gerakan yang tangkas sekali ia menyerbu, pedang di tangan kanan diputar dan tongkat di tangan kiri digerakkan secara aneh. Belum pernah dalam sejarah ilmu silat, ada orang mainkan pedang di tangan kanan dan tongkat di tangan kiri, karena sebetulnya kedua senjata ini mempunyai gaya permainan yang amat berbeda, bahkan berlawanan. Namun Raja Pengemis itu dapat memainkannya, seakan-akan ia menjadi dua orang yang memegang pedang dan toya. Hanya Matai Kun seorang yang tidak bersenjata. Memang bekas tokoh bengkau ini tidak suka menggunakan senjata, hanya mengandalkan keampuhan kedua tangannya, yang sejak puluhan tahun telah digembleng telah diisi hawa beracun. Sehingga sebenarnya kedua tangannya itu lebih ampuh dan lebih berbahaya daripada sepasang senjata. Kalau senjata tajam hanya melukai kulit dan daging, namun tangan Matai Kun ini selain merusak kulit daging, juga memasukkan hawa beracun. Ia masih tetap mempergunakan ilmu pukulan Cui Beng Chiang yang amat hebat. Terlalu benci ia kepada Kim Mo Taesu yang membuat ia kehilangan wanita yang dicinta dan kehilangan tempat di bengkau, maka setiap pukulannya merupakan tangan maut yang akan mendatangkan kematian mengerikan. Namun Kim Mo Taesu agaknya tak pernah mau membiarkan dirinya terkena pukulan maut ini sehingga membuat Matai Kun menjadi makin marah dan penasaran. Setelah tiga orang itu maju dengan kemarahan meluap, diam-diam Kim Mo Taesu harus mengakui bahwa sekali ini ia benar-benar dihadapkan kepada ujian berat sekali. Kalau mereka bertiga maju seorang demi seorang, biarpun mereka ini merupakan lawan yang jarang dapat dicari bandingnya, namun ia masih sanggup merobohkan mereka seorang demi seorang. Akan tetapi menghadapi mereka bertiga maju bersama seperti ini, benar-benar amatlah berat karena mereka bertiga itu memiliki kepandaian khusus yang harus dihadapi secara khusus pula. Dengan pengeroyokan ini, tak mungkin ia memecah perhatian menjadi tiga untuk menghadapi mereka secara khusus, hanya dapat mempertahankan diri dan sekali-kali membalas dengan serangan yang tak berarti. Setelah kekurangan dua orang pengeroyok, tiga orang ini bukan menjadi lemah, bahkan makin kuat. Hal ini adalah karena dua orang yang telah toboh tadi memiliki tingkat jauh lebih rendah sehingga mereka berdua tadi bukannya membantu, bahkan menjadi penghalang gerakan bagi gerakan tiga orang ini dan sekarang setelah lapangannya lebih luas dan longgar, mereka ini dapat bersilat leluasa dan mencurahkan seluruh daya serangnya. Kim Mo Taesu terdesak hebat. Apalagi kini Ban Pi Lo Chia menyelingi ayunan cambuknya dengan pukulan Hek Si Chiang, yaitu pukulan beracun dari tangan pasir hitam yang hanya setingkat lebih lunak daripada tangan Cui Beng Chiang milik Ma Taekun. Bukan ini saja, juga Po Ke Ong menambah permainan tongkat dan pedangnya dengan serangan air ludah. Luar biasa berbahaya, dan menjijikan sekali cara bertempur si Raja Pengemis ini. Akan tetapi air ludah yang kadang-kadang ia semburkan dari mulutnya itu benar-benar tak boleh dipandang ringan. Ketika Kim Mo Taesu kurang cepat mengelak sehingga ada air ludah sedikit mengenai betisnya, terasa panas seperti terpercik air mendidih. Ia kaget sekali dan cepat Kim Mo Taesu menghadapi tiga orang pengeroyoknya yang lihai ini dengan permainan Patsian Kiam Hoat dan Lo Haikun. Kalau tadi ia mainkan Kep Jit Seng Kiam, maka permainannya itu hanyalah ilmu pedang belaka, ilmu pedang yang luar biasa namun masih kurang berhasil untuk menghadapi pengeroyokan lawan yang begini saktinya. Kini ia mainkan kedua ilmu itu yang sebetulnya merupakan ilmu yang sudah ia rangkai menjadi sepasang, dapat dimainkan berbareng. Pada dasarnya, Patsian Kiam Hoat adalah ilmu pedang, penyempurnaan dari Patsian Kiam Hoat atas petunjuk manusia dewa Bu Ke Sian Su, sedangkan Lo Haikun aslinya adalah Lo Haisan Hoat, ilmu kipas yang juga telah mendapat petunjuk Bu Ke Sian Su. Jadi kalau menurut semestinya, Kim Mo Taesu harus bermain pedang dan kipas, barulah ia dapat bersilat secara sempurna. Akan tetapi sayang, pendekar ini sudah terlalu tidak memperhatikan diri lagi, sehingga ia tidak memiliki pedang maupun kipas, hanya mengandalkan tangan kaki dan kalau perlu ia mempergunakan cabang sebagai pedang. Tentu saja tidak bisa sehebat pedang tulen, apalagi kalau sedang menghadapi lawan tangguh. Karena tidak ada pedang, kini ia menggantikan dengan sebatang kayu, sedangkan tangan kirinya karena tidak bisa mendapatkan kipas, lalu ia robah menjadi ilmu pukulan yang mendatangkan angin. Betapapun juga, Kim Mo Taesu tetap terdesak. Pada saat ia sibuk mengelak dan menangkis desakan pukulan Matai Kun dan pedang serta tongkat Po Ki Lui, tiba-tiba tanpa mengeluarkan suara, cambuk hitam di tangan Ban Pi Lo Chia telah membelit pinggangnya. Kim Mo Taesu terkejut sekali. Dahulu ketika bertanding melawan Ban Pi Lo Chia, pernah terbelit juga pinggangnya dan ia tidak mampu melepaskan diri begitu saja. Oleh karena ini seperti juga dahulu, ia cepat mengerahkan tenaganya, meminjam tenaga tarikan cambuk, tubuhnya melayang ke arah Ban Pi Lo Chia dan cabang di tangannya menusuk dada sedangkan tangan kirinya menamparkan kepala. Hebat bukan main serangan ini dan Ban Pi Lo Chia tidak menyangka bahwa lawannya akan melakukan perlawanan senekat ini. Terpaksa ia melepaskan cambuknya yang melibat tubuh lawan dan bergulingan ke belakang. Memang Kim Mo Taesu juga hanya menggunakan siasat agar terlepas dari libatan cambuk, maka ia tidak mengejar karena pada saat itu, pedang di tangan Po Ki Lui sudah menyerangnya dengan ganas sekali, disusul pula hantaman tongkatnya. Kim Mo Taesu cepat menangkis pedang dan tongkat oleh dorongan hawa sakti dari tubuh mereka. Ketiga senjata ini melekat, saling mengisap dan saling membetot. Pada saat itu, Ma Taekun menendang, mengenai belakang lutut Kim Mo Taesu, membuat pendekar ini roboh terguling. Namun cabang liu itu masih menempel pada pedang dan tongkat Po Ki Lui dan kini dalam keadaan setengah berbaring, Kim Mo Taesu mempertahankan tekanan kedua senjata Po Ki Lui yang hendak menindas atau membuat patah cabang itu di tangannya. Adu tenaga dalam terjadi, Kim Mo Taesu di bawah dan Po Ki Lui di atas. Namun perlahan-lahan cabang liu itu terangkat ke atas, menjadi bukti bahwa Raja Pengemis itu kalah kuat. Ma Taekun sudah melangkah maju, wajahnya merah dan membayangkan kegirangan hatinya. Sekarang mampus engkau, katanya lalu mengirim pukulan Cui Beng Ciyang ke arah kepala Kim Mo Taesu. Kagetlah pendekar ini, karena senjatanya masih saling lekat dengan senjata si Raja Pengemis, maka tak mungkin ia mengelak lagi dalam keadaan setengah terbaring itu. Terpaksa ia lalu menggerakkan tangan kirinya, mengerahkan tenaga sakti dan menggunakan ilmu tangan kapas sakti untuk menangkis. Plak, kembali kedua tangan itu lekat satu kepada yang lain sehingga kini dalam keadaan setengah terbanting itu Kim Mo Taesu harus menahan tekanan kedua orang lawan dengan kedua tangannya. Keadaannya menjadi berbahaya sekali karena Ban Pilo Chia sudah tertawa-tawa sambil mengayun cambuknya untuk menghantam lawan yang sudah tak dapat menghadapinya lagi itu. Akan tetapi pada saat itu terdengar suara ketawa terbahak-bahak di susul ucapan nyaring. Hahaha hoho, setelah mendurhakai bengkau, kau masih berani bersekongkol dengan segala macam penjahat. Benar memalukan sekali, dan muncullah Pat Jiusin Ong Liu Gan yang dengan langkah lebar menghampiri tempat pertandingan itu. Bukan main kagetnya hati Ma Taekun melihat datangnya bekas suhengnya ini. Dalam keadaan tangannya lekat pada tangan Kim Mo Taesu, berbahayalah kalau ia diserang, sedangkan ia maklum akan watak suhengnya ini yang keras seperti baja dan tidak mengenal ampun. Maka terpaksa ia menarik kembali tenaganya melompat mundur dan dengan mata beringas ia memandang suhengnya, lalu memaki. Liu Gan, di antara kita tidak ada hubungan apa-apa lagi, mengapa kau selalu menentang aku? Cerewet, sebelum menghajar mampus padamu dengan tangan sendiri, hatiku takkan tentram karena pada suatu saat tentu kau mampus di tangan orang lain dan hal ini sama sekali tidak ku kehendaki. Liu Gan, kau benar-benar terlalu. Ma Taekun membentak dan mengirim pukulan sambil mengeluarkan teriakan garang. Pat Jiyusin Ong tersenyum dan cepat menangkis. Dilain saat kedua orang yang tadinya menjadi kakak beradik seperguruan ini sudah saling hantam dengan seru. Biarpun sudah ditinggalkan Ma Taekun, keadaan Kim Mo Taesu masih dalam bahaya, karena Ban Pi Lo Chia kini sudah mengayun cambuk menghantam kepalanya, sedangkan ia masih setengah berbaring. Akan tetapi, tiba-tiba Ban Pi Lo Chia berseru marah, tubuhnya terhuyung ke belakang dan otomatis serangannya tadi tidak dilanjutkan. Setan Iblis manakah yang berani main-main dengan Ban Pi Lo Chia, bentaknya? Terdengar jawaban nyaring pula, Setan Iblis akulah yang datang, Jahanam Hitan. Tempo hari, karena kecurangan dan pengeroyokan terpaksa aku mundur. Sekarang, kau rasakanlah tanganku, dan muncullah seorang kakek tua yang rambutnya riap-riapan kumisnya panjang, yang berdiri bukan di atas kedua kaki, melainkan di atas sepasang tongkat yang dipegangnya. Inilah Kong Lo Seng Jin atau bekas Raja Muda Kerajaan Tang yang terkenal dengan julukan Sin Jiu Kau Paong. Kau Paong, kau masih belum mampus. Ban Pi Lo Chia berseru kaget sekali. Ketika merobohkan Kerajaan Tang dan Kau Paong mengamuk, dia juga ikut mengeroyok dan melihat dengan mata kepala sendiri betapa dalam perang itu Sin Jiu Kau Paong sudah dipukul roboh dan menderita luka hebat, bahkan kedua kakinya sudah tak dapat digunakan lagi. Bagaimana sekarang kakek itu dapat muncul kembali? Ia tahu betul betapa lihainya kakek ini, maka hatinya menjadi gentar. Apalagi ketika tadi melihat munculnya Pat Jiu Sin Ong Liu Gan, kini hatinya sudah tak bernafsu lagi untuk melanjutkan pertandingan. Ban Pi Lo Chia yang cerdik sudah cepat membuat perhitungan di dalam hati. Ma Taikun tentu sukar dapat mengalahkan bekas Su Hengnya. Pau Kae Ong juga agaknya sukar sekali dapat mengatasi Kim Mo Taishu, sedangkan dia sendiri masih ragu-ragu apakah dia akan dapat menangkan Kau Paong, biarpun kakek itu kini sudah lumpuh kedua kakinya. Melihat gelagat tidak menguntungkan, Ban Pi Lo Chia tertawa bergelak sambil berkata, Kau Paong, sekarang di antara kita tidak ada urusan lagi. Biarlah aku pergi saja. Ia lalu melesat jauh dan pergi dari tempat itu. Suling Emas Bersambung ke bagian 56 Terima kasih buat Parewas semua yang telah meluangkan waktunya untuk menyimak audio box ini. Jangan lupa untuk di-subscribe. Selagi subscribe itu gratis. Wassalam Dari aku Yang setia menunggu kehadiranmu kembali. Terima kasih. Terima kasih.